Sebelum menonton, harap ditekan dahulu tombol subscribe-nya Agar channel ini bisa terus maju untuk tetap berkarya Assalamualaikum semuanya Ketemu lagi sama gue, Koko Di CNM Cerita Orang Hei Balik lagi sama gue, Koko Hari ini gue bakal bawain cerita nyata Dari orang Nah dia udah email gue Namanya Anta Nah ini langsung kisah dari dia Karena dia sekarang masalah di Bandung Jadi gak mungkin dia Jadi nana sumber langsung ke tempat gue kan Jadi dia minta tolong sama gue Tolong diceritain kisahnya dia ini Oke, kalian tau gimana ceritanya Tunggu saja Kejadiannya ini tahun 2015 Pas si Antanya ini Pergi ke acara keluarga di rumah pamannya Atau mungkin omnya Di daerah Di daerah Bunggul Di mana dia bilang ya Pangrango Plaza Namanya Namanya Pangrango Pangrango Plaza Jadi dia bilang rumah pamannya Di sekitar-sekitar Situ Dekat situ Dia gak kasih jelas banget alamatnya Dimana Jadi Si Anta ini Selama satu minggu Ada di rumah omnya Kena acara keluarga Acara keluarga Ketemu keluarga Gitu Udah lama banget Gak ketemu kali ya Dan ini Si Anta ini Baru yang kedua kalinya Datang lagi ke rumah omnya ini Pertama dia datang itu Umur Tujuh tahun Dia bilang begitu Umur tujuh tahun Sekarang Kemudian udah 22 Kita di rumah tahun ya Nah Kita hitung lah ya Dia lumayan lama juga Nah Ketika dia sampai di rumah pamannya Dia bingung Kenapa di belakang rumah dia sekarang Ada TPU Alias Tempat Pemakaman Umum Seingat dia dulu Waktu kecil TPU itu gak ada Masih Pohon-pohonan Hutan-hutan Atau Ya kayak Rumput-rumput Ijau Hilalang gitu Nah dia jadi bingung Yang Dia suka Satu-satunya Di rumah pamannya itu Di backyardnya Di Halaman belakangnya adalah Ada Pohon rambut Hutan Yang dulu Waktu kecil Dia suka Ambil Dia suka manjat Di situ Pohon rambutan itu masih ada Sampai sekarang Tapi Pohon rambutan itu Sangat berada dekat Dengan TPU-nya Bisa dibilang Di dalam lahan TPU-nya Itu sekarang Pohon rambutannya Dan Lahan belakangan Sudah di dinding Jadi dikasih tembok dinding Itu Mampu-nya Pemain tingginya Situ Satu Satu meter Satu meter Dibilang Jadi lo Sipi sangat lah ya Intip ke atas gitu Oke Selanjutnya Mungkin karena dia capek Kita langsung Masuk ke kamar Istirahat Tidur Sampai Malam Tiba Oh ya Jadi santai ini Sampai ke rumah Peman itu Jam Empat sore Empat sore Terus dia setelah Ketiduran Dia kebangun Malam Sekitar Jam Sebelas Malam Dia Dibilang Dia sempat bingung Kenapa Nggak Dia bangun Dia Ketiduran Kan Harusnya Dari sore Kan Enak Kan Semua Om Oke Lanjut Terus Dia Haus Apa Dia bilang Dia lupa Wah Dia bilang Dia haus Dia ke dapur Dia ambil Minum Tempat minumnya itu Berhadapan banget Sama tembok Yang sekarang Jadi tipe Dindingnya itu Dip dapur Kaca Mau lihat Di luar Itu dinding Lakan dinding Itu tipe Ini Mungkin Sekarang Sedikit Lebih horror Lalu Dia mengambil Minum Terus Oh iya Di kamar mandi Yang keluarkan Dari kamar mandi Dia mendengar Ada suara Orang yang sedang mencangkul Di luar rumah Suara Suara orang mencangkul Itu Dari TPU TPU Yang di halaman belakang Dia bingung Dia bingung Itu suara apa Malam-malam Udah mau tengah malam Masa iya Ada yang Yang menyangkul Yang menyangkul Apa yang dicangkul Mungkin karena ini Masih hari pertama Dia disana Jadi dengan orang mencangkul Tengah malam Itu mungkin Dia pikir Oh mungkin Lebih asap Mungkin Termasuk ada yang nyangkul Di luar Buat Menanam sesuatu Tengah malam Oke Terus dia berlalu Dia masuk ke kamar Dia tidur lagi Sampai pagi Sampai besoknya Masih aman Tengah ada apa-apa Hari ketiga Tepatnya Di jam delapan malam Dia Iseng Nyari Angin mungkin Dinyari angin ke belakang Kepikirnya Sambil Melihatin Pohon rambutan Yang sekarang Sudah dihalangi Oleh tembok TPU Dia bilang begitu Terus Berkeinginan lah Dia untuk Mengambil rambutan itu Tapi udah susah Udah ada tembok Dia harus naik Ke atas Oke Dia Dia bilang Dia pengen banyak Gambar rambutan Cuman Dia gak ragu Untuk Naik dan turun Temboknya itu Dan belum lagi Sekarang disitu Ada TPU Dia bilang juga Kalau TPU itu Gak banyak Cuman ada Delapan Kuburan Di Sekotak TPU itu Cuman ada Delapan Kuburan Itu mungkin Kuburan Khusus Suarga Disitu Atau Kuburan Petinggi Petinggi Atau Apalah Petinggi Kampung Kali Bukan Dia masuk Masuk Mungkin di kamar Dia bosan Dia keluar lagi Sambil Nyantai Nyantai Minum kopi Selang beberapa lama Ada sesuatu Yang menggoyang Pohon rambutan Itu Dia bilang Sige gitu Ke gue Gue gak Gak ada Ini memang Ceritanya Gue langsung Ceritain Kelu Jadi Dia bilang Gak ada yang Naik Pohon rambutan Itu Pohon rambutan Itu Goyang Goyang Kenceng Goyang Terus Buahnya Itu yang Tinggal Dikit Itu Goyang Goyang Kelihatan Goyang Goyang Rambutan Warna Merah Kalau Goyang Goyang Pasti Itu Kelihatan Dia pikir Itu Monyet Ada Monyet Yang Naik Misalnya Masih Agak Sedikit Banyak Pohon Di Situ Terus Dia cobalah Buat Ngintip Dinding Yang Cuman Satu Setengah Meter Kalau Kita Makin Pasti Masih Bisi Kelihatan Apalagi Yang Tinggi Ngintip Ini Ini Tidak Ngeliat Ngeliat Apa Cuman Ngeliat Pohon Itu Aja Bergerak Goyang Goyang Dia Ngeliat Pikir Aneh Ngeliat Macem Macem Cuman Pikir Mungkin Itu Hewan Atau Apa Tuh Emang Ponyet Ngeliat Masuk Tidur Tidur Dia bilang Dia Kebangun Jam Setengah Tiga Pagi Setengah Tiga Pagi Dia mendengar Lagi Suara Orang Mencangkul Nah Dari Ketiga Ini Yang Pengusubu Ini Dia Sudah Berpikir Dia bilang Jam Jam Segini Sebu Begini Siapa Yang 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 Nyangkul Dan Buat Apa Dia Nyangkul Si Yanta Ini Sudah Mulai Agak Feeling Feeling Engak Perasaan Yang Udah Scary Atau Gimana Dia Pengen Coba Buat Ngintip Tapi Dia Gak Berani Jadi Dia Cuman Kekamar Mandi Balik Kekamar Tidur Di Hari Ke Empat Dia Coba Mencari Sekitar Jam Satu Siang Dia Coba Mencari Sumber Atau Apa Sini Dicangkul Di Subuh Subuh Dicobalah Keluar Dintip Setiap Tembok 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 Yang Menghalangi Rumah Dia Dengan Tembok Tapi Dia Gak Nemuin Bekas Mencangkul Atau Apapun Yang Dicangkul Menurut Gue Kalau Ada Orang Mencangkul Apalagi Yang Udah Berilalang Itu Rumput Tinggi Pasti Ketahuan Kan Bikas Cangkulannya Pasti Bakal Bingin Rumput Nya Layu Atau Jatuh Gitu Semua Kelihatan Siata Ini Bertanya Tanya Gue Tiap Subuh Ngedengar Orang Nyangkul Dari Arah TPU Tapi Gue cari Cari Apa yang Dicangkul Itu Gak Ada Masih Tanah Normal Gak Ada Bekas Cangkulan Gitu Enak Udah Dia Masuk Kaya Kamar Pas Malam Nya Lagi Dia Bilang Sekitar Jam 12 Malam Tepat Jam 12 Malam Dia Bilang Sip Gitu Dia Laper Dia Kedapur Dia Kedapur Buat Ngambil Makan Kan Pasti Semua Dapurnya Ada Jendela Nah Ini Dapurnya Itu Berhadapan Dengan Si TPU Tembok Walaupun Dihalangin Tembok Tapi TPU Sipunya Dapurnya Itu Ada Jendela Nah Ada Jendela Di Dapurnya Itu Yang Menghadap Ke TPU Dibilang Jendelanya Itu Gak Ada Penutup Jadi Kalau Ngelet Keluar Ya Kelihatan Langsung Si Atta Ini Dia Ambil Piring Otomatis Dia Ngelet Keluar Karena Berada Di depan Jendela Dia Ambil Piring Ngelet Keluar Set Dia Ngelet Ada Yang Naikin Tembok Tembok Pembatas Itu Kayak Dibilang Kayak Orang Duduk Cuman Tapi Kok Tinggi Masa Orang Sudah Duduk Tinggi Nah Dia Kaget Langsung Dia Gak Tahu Ngapain Piringnya Ditaruh Lagi Dia Langsung Cabut Ke Ruang Tamu Duduk Oma Om Nya Dibilang Dia Cuman Diam Aja Dia Nggak Nanya Lagi 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 Terus Malam Dia Tidur Tidur Dibilang Dia Langsung Setahat Ini Hari Terakhir Di Rumah Om Nya Karena Setelah Dia Ngeliat Orang Yang Berdiri Atau Duduk Di Tembok Itu Dia Udah Was Was Dia Udah Nggak Merasa Nggak Nyaman Lagi Disitu Dan Pulang Itu Baru Besok Udah Nggak Saber Pengen Pulang Dia Bilang Malam Habis Dia Mandi Jam Lapan Kamar Mandi Amar Dapurnya Itu Sekalian Dapur Kamar Mandi Biasanya Gitu Kalau Di Indonesia Begitohan Dapur Amar Kamar Mandi Sekalian Amar Bandi Jam Lapan Dia Mau Jamur Anduk Di Luar Tiba Tiba Di Balik Tembok Pada Cangkul Maksud Di Balik Tembok Tapi Yang Sudah Masuk Ke Halaman Dia Nah Disitu Ada Cangkul Dia Bingung Terasa Tadi Pagi Disini Nggak Ada Cangkul Om Nya Juga Nggak Nyangkul Om Nya Juga Bahkan Nggak Pernah Halaman Belakang Selam Dia Disitu Dicangkul Dari Mana Dan Ada Tanah Tanah Kayak Bagas Cangkulan Baru Taukan Yang Cangkul Bukan Buka Sengkul Tidak Tanah Tanah Nempel Dicangkul Dia Bingung Dia Tanya Ke Om Om Tadi Nyangkul Dimana Mau Nanam Pohon Dia Bilang Kayak Gitu Om Nyangkul Kan Ini Yang Ngomak Kamu Lagi Ngobrol Seharian Nah Dari Situ Dia Dimikir Dia Ingat Suara Suara Yang Tiap Sobuk Nyangkul Apa Ini Cangkulan Yang Dia Pakai Gitu Jadi Dia Udah Gimana Tuh Jadi Dibilang Setelah Dia Nanya Kau Nya Tuh Dia Masuk Kamar Dia Beres Barang Dia Masuk In Kertas Di Dibur Pengen Pulang Dengajikin Nokap Nantung Pulang Terus Nokap Nggak Mau Ngam Bana Lagi Kan Neng Ngikutin Orang Tua Malam Nya Jam 10 Dia Bila Jam 10 Ya Jam 10 Dibilang Itu Dia Ditampakin Mat Ditampakin Banget Dia Mulai Dia Denger Suara Yang Nyangkul Itu Dia Penasaran Dan Udah Nggak peduli Dia Pengen Tahu Dia Keluar Kalian Belakang Pas Pas Dia Ngintip Temuk Itu Yang Nyangkul Ada Di Depan Dia Banget Ini Temuk Ngintip Ngintip Keluar Temuk Teng Yang Yang Nyangkul Ada Di Depan Lagi Nyangkul Dia Bilang Yang Dilihat Kaki Aki Pakai Baju Atau Pake Baju Kemeja Tapi Udah Lusuh Sobek Sobek Warna Coklat Tapi Mata Aki Aki Itu Kayak Nggak Ada Dan Cangkul Semuanya Berwarna Merah Dia Nggak Tahu Itu Cangkul Apal Dibilang Semua Warna Merah Pokoknya Nah Sementara Cangkul Yang Dia Lihat Tadi Tadi Pagi Itu Cangkul Warna Biasa Kayak Warna Kayu Sama Besi Lalu Semua Kayak Warna Merah Darah Lalu Si Aki Aki Ini Nyangkul Tapi Tanah Nggak Bolong Tapi Bunyi Dibilang Gitu Kasung Kabur Kedalam Dia Teriakin Nyokapnya Minta pulang Hari itu Juga Dan Ibunya Menerima Harus Pulang Hari itu Juga Si Om Yang Tanya Kenapa Om Bisa Dari Belakang Yang Ngeliat Ngeliat Ya Bila Ya Ada Aki Aki Yang Lagi Nyangkul Si Om Yang Bisa Oki Aki Ombar Lampar Tau Om Bisa Si Om Ngeliat Cewek Di Pong Rambutan Nah Jadi Yang Di Pong Rambutan Ada Yang Nyangkul Ada Juga Jadi Disitu Ada Dua Si Om Ngeliat Kunti Di Rambutan Si Atap Ngeliat Aki Aki Yang Suka Mencangkul Jadi Pada Kesimpulannya Si Atta Ini Dia Nggak Tau Apa Yang Ada Di Pong Rambutan Dan Si Om Nya Juga Nggak Tau Kalau Ada Kaki Yang Mencangkul Si Atta Ini Terus Memaksa Ibunya Buat Balik Jam Tiga Subuh Dia Nggak Mau Tau Dia Bilang Ke Ibunya Kalau Mama Nggak Mau Pulang Hari Ini Saya Pulang Duluan Sekarang Akhirnya Sudah Mereka Pulang Semua Dan Si Om Nya Bilang Dia Jadi Juga Nggak Merasa Takut Karena Baru Tau Kalau Ada Aki Aki Yang Mencangkul Di Halaman Belakang Nah Intinya Menurut Gue Si Atta Ini Masih Beruntung Untung Bukan Kuntinya Menampakkan Diri Ke Dia Dan Untungnya Lagi Aki Aki Itu Nggak Jahat Karena Dia Cuman Menyangkul Setelah Di Usut Terus Oleh Om Nya Si Atta Ternyata Aki Aki Ini Dulu Adalah Tukang Gali Kubur Yang Menggali Semua Kuburan Yang Ada Di Halaman Belakang Itu Om Nya Bilang Aki Aki Itu Mending Karena Sakit Sakit Dia Tinggal Sendiri Itu Kayak Di Rumah Rumah Ryot Kayak Rumah Kampung Kecil Dia Tinggal Sendiri Meninggal Kena Sakit Di Rumah Sakit Setelah itu Nggak ada Kabar Dibilang Kaki Itu Udah Meninggal Jadi Si Aki Aki Ini Tuh Nggak Berhenti Sampai Dia Udah Meninggal Masih Tetap Menggali Gue Nggak Kebayang Kalau Sane Gue Ada Di Tempat Siata Itu Langsung Lihat Aki Aki Itu Gue Pasti Kan Kabur Oke Guys Cukup Segitu Aja Cerita Dari Gue Yang Ada Sumber Anta Antabur Untuk Kalian Yang Belum Subscribe Yang Belum Like Yang Belum Comment Subscribe Sekarang Biar Channel Gue Tambah Maju Dan Tetap Berkarya Membuat Konten Konten Yang Lebih Seru Untuk Kalian Semua Dan Jangan Lupa Untuk Tetap Di Rumah Aja Sia Gue Koko Sampai Jumpa